Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Ya pada kesempatan kali ini ya Saya mau ngasih tau teman-teman tentang Kapan waktu yang tempat untuk menanam anggur Ya jadi kenapa untuk video kali ini membahas tentang waktu yang tepat ya Karena begini teman-teman ya Waktu yang tempat disini Maksudnya bukan berarti ini harus Misalnya waktu siang atau malam hari Atau pas hari apa itu bukan ya teman-teman ya Tapi melainkan ini berhubungan dengan musim Kenapa begitu? Karena di Indonesia ini Hanya ada dua musim ya Dimana ada musim panas dan juga musim hujan ya Jadi untuk kapan waktu yang tepat untuk menanam anggur Ini lebih kepada musim ya Jadi tujuannya adalah musim Namun di kedua musim ini bukan berarti kita tidak boleh menanam anggur Kenapa begitu? Karena saya jelaskan dulu ya Jadi kalaupun kita mau tanam entah itu di musim panas atau di musim hujan Ini keduanya tetap bisa Namun untuk keduanya pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing Jadi untuk video kali ini akan saya bahas tentang Kapan waktu yang tepat menanam anggur Terutama bagi teman-teman pemula Karena menurut saya ini Harus teman-teman pelajari dulu ya Agar nanti pas teman-teman mulai untuk menanam anggur Ini teman-teman tidak kaget dengan Permasalahan yang akan timbul pada saat musim hujan Ataupun musim panas Kita itu tanam anggur Jadi untuk teman-teman terutama pemula ya Ini harus banget mengetahui hal ini Jadi untuk para senior saya mohon izin ya Disini saya bukan bermaksud menggurui ya Tapi ini saya hanya berbagi pengalaman saja Tentang selama ini saya belajar budidaya anggur Jadi untuk budidaya anggur sendiri itu saya Belum begitu lama ya Kurang lebih baru 2,5 tahun yang lalu ya Dan sekarang koleksi saya pun belum banyak Baru sekitaran 30-an Jadi buat teman-teman di rumah ya Langsung saja saya mulai pembahasan tentang Kapan waktu yang tepat untuk menanam bibit pohon anggur Ya jadi saya mulai dari pas musim hujan dulu ya teman-teman ya Jadi kalau kita tanam di musim hujan Itu yang pertama kendalanya pasti adalah curah hujan yang turun hampir setiap hari ya Karena musim hujan ya Itu untuk kendala-kendalanya Ini terutama untuk anggur yang tanpa naungan atau tanpa greenhouse ya Ini jelas untuk pengontrolan Ini jelas untuk pengontrolan medianya atau pengontrolan airnya ini jelas Tidak bisa kita kontrol ya Terutama untuk musim hujan sendiri Itu hujan sendiri mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi Sehingga pada saat kita mengaplikasikan pupuk kimia Itu tentu saja juga kurang pas Jadi kalau musim hujan memang untuk memupukan Kita tidak bisa untuk memaksimalkannya Karena yang terjadi biasanya Akan terjadi over nitrogen Jadi pas musim hujan Dan kita memupuk Itu ternyata bukan waktu yang tepat Karena biasanya Akan kelebihan unsur nitrogen Yang akan mengakibatkan jutuh pertumbuhannya ini kurang bagus Jadi biasanya Untuk kendalanya ini Biasanya daun-daun Pada gosong ya Pinggir-pinggirnya ini Karena kebanyakan unsur nitrogen Kemudian yang kedua Sudah pasti adalah serangan jamur Karena musuh utama dari pohon anggur ini Sebenarnya memang adalah jamur Jadi pas musim hujan tiba Otomatis akan lembab ya Dan lembab inilah Kelembaban yang terjadi di daun anggur ini Atau di patang-patang inilah Yang memicu untuk munculnya jamur Jadi Kendala yang kedua Adalah masalah jamur Karena serangan jamur di musim hujan Ini sangat-sangat luar biasa Biasanya Sangat-sangat eksplosif ya Namun Bisa juga kita Lakukan dengan cara penyemprotan fungisida Secara rutin Kurang lebih satu minggu itu Tiga kali Ya jadi Bukan berarti kita tidak boleh ya Namun Seperti yang saya bilang tadi ya Saat musim hujan itu Pasti kendala yang pertama adalah Pemupukannya Kita kurang memaksimalkannya Atau kita tidak bisa rutin Untuk memberikan pupuk Jadi yang kedua adalah Serangan jamur Yang datang Pasti sangat Mengganggu Namun Kita bisa mengatasinya Dengan fungisida ya Kemudian Yang ketiga itu PH media Tanamnya Itu cenderung Asam ya Ya karena Tadi ya Seperti yang saya bilang pertama Kenapa pemupukan Itu kurang maksimal ya Karena itu tadi ya Medianya cenderung Asam Kemudian Terbanyaknya itu Unsur nitrogen Dari air hujan Yang langsung menuju ke Media tanam Ya ini memang terjadi Pada saat Kita menanam anggur Tanpa naungan ya Namun Berbeda Pada saat kita menanam anggur Dengan plastik UV Atau naungan Itu berbeda Jadi pas kita tanam Di musim hujan pun Ini tidak masalah Ya Kemudian Untuk Kelebihannya Kita menanam Pas musim hujan Itu apa Jadi pas Kita tanam anggur ini Pas di musim hujan Dengan Segala Resiko Atau Yang biasa Disebut dengan Segala Kendalanya Pas kita Tanam di musim hujan Itu dengan kita Rajin dan kita Mau melawan Segala Tantangan tersebut Ini keuntungannya Saat musim Panas Yang merupakan Musim terbaik Untuk Pembuahan Pohon anggur Itu kita bisa Melakukan pruning Ya jadi Pas kita Tanam di musim hujan Dengan segala Hal yang tadi Saya sebutkan ya Serangan jamur Dan juga Tadi ya Banyak kendala Yang terjadi Ini pada saat Musim panas Tiba Ini tentu saja Kita sudah masuk Di fase Pembuahan Atau generatif Jadi keuntungannya Pada saat Yang lain Menanam anggur Di musim panas Ini kita Sudah bisa Membuahkannya Justru di musim panas Tersebut Jadi Yang lain Baru Ada rencana Tanam Kita Sudah Ada rencana Untuk memanen Jadi Itulah Berapa Keunggulan Dan juga Kekurangan Pada saat Menanam Musim Hujan Ya Kemudian Kita lanjut Menanam Di musim panas Kalau kita Menanam di musim panas Tentu saja Banyak sekali Keuntungan Yang kita dapat Yang pertama Untuk Pemupukan Jelas Kita bisa Melakukannya Rutin Baik itu Pupuk Yang kita Kocor Ataupun Pupuk Daun Terlebih Kalau Tanamnya di UV ini Tidak pengaruh Karena memang Ada naungannya Tapi ini Khusus yang Ditanam Misalnya Full sun Full rain Atau tanpa GH Ini sangat 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 Bagus sekali Terutama Bagi Tanaman Yang baru Ditanam Jadi Pas musim Kemarau Itu Memang Saya rasa Musim yang Cukup bagus Untuk menanam Anggur Karena Pertama Itu tadi Kita bisa Rutin Memberikan pupuk Yang kedua Untuk serangan Jamur Ini Tidak Separah Saat musim Hujan Bahkan Terkadang Hampir tidak ada Serangan jamur Pada Pada Daun Daun Anggur Ini Akan Memudahkan Kita dalam Memaksimalkan Pertumbuhan Daripada Pohon Anggur Ini Karena Pada saat Daun Daun Ini Bisa Segar Ini Fotosintesis Akan Terus Berlangsung Dan Otomatis Anggur Ini Akan Pertumbuhannya Cepat Ya Namun Baik Itu Di musim Hujan Maupun Di Musim Kemarau Itu Tentu saja Untuk Insektisida Terus Tetap Harus Diberikan Ya Karena Untuk Serangan Belalang Ini Biasanya Tidak Mengenal Musim Baik Itu Musim Panas Maupun Musim Hujan Ya Selanjutnya Untuk Keuntungan Kita Menanam Di musim Panas Jelas Ya Untuk Pertumbuhannya Bisa Maksimal Kemudian Serangan Jamurnya Juga Sangat Minimalis Ya Namun Untuk Penyiraman Tetap Harus Kita Lakukan Ya Karena Untuk Penyiraman Sendiri Itu Sangat Diperlukan Jangan Sampai Dehidrasi Ya Kemudian Nanti Untuk Kekurangannya Mungkin Nanti Pas Kita Tanam Di musim Panas Kemudian Saat Ini Pohon Ini Sudah Besar Dan Kita Lakukan Pembuahan Ternyata Masuk Di musim Hujan Karena Ini Musim Yang Saya rasa Sekarang Ini musim Yang tidak Menentu Jadi musim Hujan Dan musim Panas Ini Tidak Menentu Jadi Memang Pada saat Kita sudah Melakukan Penanaman Di musim Panas Pun Biasanya Kendalanya Justru Pas Di Pembuahannya Ternyata Malah Kita Tiba Di musim Hujan Dan Pada saat Musim Hujan Dan Dilakukan Pembuahan Ini Menurut Saya Juga Kurang Tepat Kenapa Begitu Ya Karena Memang Kalaupun Banyak Sekali hal Yang bisa Kita Lakukan Untuk Setidaknya Membuat Anggur Itu Berbuah Dengan Bagus Di musim Hujan Namun Tantangannya Tentu saja Untuk Perawatannya Ini Sangat-sangat Bisa Dikatakan Melelahkan Atau Perawatannya Benar-benar Extra Teman-teman Jadi Pas Kita Pembuahkan Di musim Hujan Tantangannya Benar-benar Sangat Luar biasa Karena Serangan Jamur Itu Pada saat Sudah Menuju Ke Beri-beri Anggur Itu Akan Susah Sekali Untuk Dikontrol Sehingga Biasanya Itu Gagal Panen Belum Lagi Yang Pecak-pecak Beri Dan Semuanya Nah itulah Tantangan Membuahkan Anggur Di musim Panas Ya jadi Ya karena Memang sekarang Musim Tidak menentu Terkadang Kita tanam Di musim Panas Bisa juga Kita buahkan Di musim Panas Juga Namun Tantangannya Nanti Tentu saja Setelah Musim Hujan Tiba Nanti Jangan Kaget Apabila Pohon-pohon Kita Terserang Serangan Jamur Jadi Ini Cukup Membuat Repot Kadang-kadang Pohon yang Sejatinya Sudah Tumbuh Dengan Subur Ternyata Pas hujan Turun Dan Kita tidak Menyiapkan Strategi Ini Kadang Banyak Yang mati Teman-teman Jadi Itulah Keunggulan Dan Kekurangan Dari Kedua Musim Pada Saat Kita Menanam Anggur Teman-teman Jadi Tentu saja Kalau untuk Saran saya Ini Kalau Teman-teman Mau Budidaya Anggur Atau Koleksi Anggur Ini Bisa Kita Bantu Dengan Naungan Naungan Di sini Bisa Menggunakan Plastik UV Seperti Yang Punya Saya Ini Walaupun Saya Menggunakan Mini Greenhouse Namun Saya Menggunakan Plastik UV Teman-teman Sebelah Sana Keunggulannya Kita Bisa Tanam Ini Kapanpun Baik Itu Musim Hujan Maupun Di Musim Kemarau Kemudian Kita Bisa Membuahkannya Juga Kita Tidak Memilih Milih Waktu Jadi Walaupun Memang Pada Saat Kita Buahkan Di Musim Hujan Ini Tetap Saja Pasti Untuk Serangan Jamburnya Pasti Akan Tetap Ada Namun Tidak Separah Pada Saat Kita Tidak Menggunakan Greenhouse Jadi Keuntungannya Pada Saat Kita Nanam Anggur Menggunakan Greenhouse Ini Bisa Kita Tanam Di Kedua Musim Dan Kita Bisa Buahkan Di Kedua Musim Juga Jadi Itulah Yang Mau Saya Sampaikan Di Video Kali Ini Jadi Buat Teman Teman Yang Baru Mulai Menanam Anggur Ini Saya Sarankan Untuk Untuk Mengetahui Keunggulan Dan Kekurangan Menanam Anggur Di Musim Panas Maupun Musim Hujan Dengan Begitu Nanti Kita Akan Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Di Maksimal Di Pertumbuhan Dan Juga Pembuahan Ya Mungkin Itu Saja Video Yang Bisa Saya Sampaikan Di Kesempatan Kali Ini Semoga Ada Sedikit Manfaat Yang Bisa Teman Teman Ambil Di Rumah Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari Saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah PEMBICIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIP